Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Nur Hikmah NIM 160 255 105 Mahasiswi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Di video kali ini Saya akan memperagakan teknik Mencetak gigi rahang atas dan rahang bawah Terima kasih telah menonton Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Persiapan operator Dalam keadaan steril Operator menggunakan APD Seperti yang saya gunakan Yaitu just lab, masker, dan hand spoon Pertama Kita cetak terlebih dahulu rahang bawah Di mana posisi operator Berada di sebelah kanan pasien Mulai dari memasukkan sendok cetak Proses mencetak Fiksasi sampai dengan melepaskan sendok cetak Yang kedua Persiapan pasien Langkah-langkahnya Yang pertama Instruksikan pasien Untuk duduk lurus Menghadap ke depan Yang kedua Mulut pasien Sejajar dengan siku Dan bahu operator Yang ketiga Instruksikan pasien Untuk Bernapas Melalui hidung Kemudian Yang keempat Lap dada Dipasang Supaya baju pasien Tidak kotor Selanjutnya Kita akan Mencetak Rahang bawah Jadi sebelum Sendok cetak Kita masukkan Ke dalam Rongga mulut pasien Pastikan Sendok cetak Dan rongga mulut pasien Ukurannya sudah sesuai Kemudian operator Berdiri tepat Di sebelah kanan pasien Langsung saja Kita masukkan Sendok cetak Yang rahang bawah Ke dalam Mulut pasien Kita mencetak Rahang bawah Terlebih dahulu Kita masukkan Sendok cetak Ke dalam Mulut pasien Kemudian Instruksikan pasien Untuk Menggigit Sendok cetak Agar Menghasilkan Cetakan Yang bagus Kemudian Setelah Dilasa Bahannya Sudah setting Kemudian Kita lepaskan Sendok cetak Ke dalam Mulut pasien Setelah Dilepaskan Kita cuci Dengan air Yang mengalir Selanjutnya Kita cetak Rahang atas Untuk rahang atas Kita masukkan Sendok cetak Ke dalam Rongga mulut pasien Kemudian Setelah Posisi Sendok cetak Ini Dirasa Pas Operator Dipindah Ke Samping Kanan Belakang Pasien Kemudian Setelah Dirasa Bahan cetak Sudah setting Kemudian Kita lepaskan Sendok cetak Kita cuci Bersih Di bawah Air yang mengalir Untuk menghilangkan Kotoran Atau saliva Yang menempel Kemudian Amati Hasil Cetakan Anatomi Lihat Porositas Dan detail Cetakan Apakah Ada bagian Yang terlalu Tertekan Ataupun Ada Lakmat Anatomi Yang tidak Tercetak Sudah Bero Bero Terima Dari Terima kasih.